Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial atau di video kali ini di sini saya mau share nih ya teman-teman ya cara supaya perekam layar di Xiaomi Poco Redmi itu bisa sekalian rekam audio internal sekaligus mikrofon guys nah seperti contoh yang ada di Poco F3 ini Nah kalau kita coba teman-teman di sini masuk ke dalam perekam ya teman-teman ya nih kita coba lihat rekam layar Oke ini dia nah ini teman-teman kita langsung masuk ke dalam setting nah di sini teman-teman bisa lihat untuk sumber suara ini kita klik Nah di sini bisa keduanya guys nah ya bisa keduanya Oke nah jadi nanti kalau misalkan suara sistem dan suara mikrofon itu ingin bebarengan ya ke recordnya itu kita pilih keduanya seperti itu guys kemudian juga untuk laju bingkanya support sampai 90 fps guys ya seperti itu oke nah di sini kita coba lihat dulu untuk versi ya untuk aplikasi perekam layar ini guys nah disini kita langsung saja masuk ke dalam setting masuk ke dalam aplikasi di sini kita lihat teman-teman dikelola aplikasi kemudian cari rekam layar oke versinya 12.13 0.13.0 nah versi ini kita akan coba install di Poco X6 Pro karena di Poco X6 Pro guys di sini dia belum support untuk rekam audio internal dan juga mikrofon kita coba lihat ya sumber suara kita coba lihat tuh dia cuma hending mikrofon dan juga suara sistem untuk laju bingkai dia bisa sampai 90 fps tapi rekomendasi 60 fps aja karena di YouTube juga paling tinggi di 60 fps guys ya oke di sini kita akan coba update ke versi aplikasi yang ada di Xiaomi 13 di guys kita coba ya teman-temannya semoga nanti bisa berhasil di Poco X6 Pro Oke disini saya akan coba install terlebih dahulu untuk aplikasinya cara installnya gampang seperti install aplikasi pada umumnya guys nah teman-teman di sini saya sudah install ya untuk versi rekam layarnya di sini sedang mendeteksi dan lolos tes keamanan nanti untuk aplikasinya saya sertakan di deskripsi seperti biasa guys ya oke lanjut di sini kita coba lihat teman-teman ini bersihkan dulu recent aplikasinya kemudian kita coba klik lagi rekam layarnya Oke ini dia sekarang kita coba lihat teman-teman apakah dia sudah support untuk keduanya Oke ini dia kita coba lihat di sumber suara Oke ternyata dia masih sama guys hanya suara sistem berarti di Poco X6 Pro disini enggak support geseng sekali ya di Poco X6 Pro dia enggak support rekam keduanya nih suara sistem dan juga mikrofon ya Oke nah nanti teman-teman bisa coba aja di semua di Pes Xiaomi khususnya mau Poco Redmi ataupun Xiaomi bisa dicoba ges versi yang satu ini nanti kalau misalkan ada yang berhasil ada kebuka sumber suara keduanya itu nanti komen di kolom komentar ya ini sayang sekali di Poco F3 dia enggak bisa cuy masih enggak bisa nih kayaknya perlu update lagi guys ya perlu update lagi ke mungkin ini ada harus versi yang paling terbarunya nanti kalau misalkan ada persi yang terbarunya saya akan coba review lagi guys ya Oke itu aja teman-teman untuk video kali ini semoga informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya boleh dicoba aja ya download kemudian di install aja si aplikasinya gesya Oke sayang sekali Poco X6 Pro ini kebisa guys